Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan penanganan korban kecelakaan di Cianjur, kita terhubung dengan Melvi Mefitri yang saat ini telah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur. Melvi, bagaimana kondisi korban yang dirawat di RSUD Cianjur saat ini? Ya, Afi, hingga pukul 16 atau pukul 4 sore ini, sudah 15 orang yang korban meninggal dan sudah berhasil identifikasi dan sudah dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan pada sore hari ini juga. Sedangkan satu korban yang tewas itu masih belum diidentifikasi atau masih dalam proses identifikasi karena kondisinya yang dalam kondisi yang cukup parah begitu dan tidak ada kartu identitas untuk mengenali si korban tersebut. Sementara untuk 7 orang luka berat dan 3 orang luka ringan lainnya itu masih dirawat saat ini dibagi di beberapa ruang di kamar anggur, ruang anggur maksud kami kamar nomor 4. Dan di sini juga terlihat bagaimana keadaan dari korban yang mengalami ruka berat ini cukup parah. Mereka mengalami luka bisa dibilang 60-80 persen, itu mulai dari kaki sampai dengan kepala akibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Sukabumi Cianjur tadi pagi. Dan dari 15 orang yang sudah berhasil diidentifikasi oleh tim RSUD Cianjur, nama-namanya adalah Asep Nurmansyah, Asep Sunandar, Agnes Dewi Lestari, Ayu Febrianti, Ayi Nurjanah, Ahmad Noval Fauzi, Zainal Samsudin, Nadia, Manan, Mimin, Soherman, Siti Nur Khalisah, Yadi Bin Ajo dan juga Aisyah. Sedangkan satu orang yang masih diidentifikasi tersebut masih berupaya dikumpulkan tapi kemungkinan besar dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa satu orang tersebut kemungkinan adalah kernet dari mobil tronton karena memakai baju yang hampir sama warna dan juga jenisnya dengan supir dari mobil tronton yang menabrak dua kendaraan angkutan umum dan juga enam sepeda motor di jalur lintas Sukabumi Cianjur. Dan untuk informasi korban yang masih dirawat di rumah sakit ini kami tadi juga sempat menemui beberapa korban dan sempat menanyakan bagaimana kondisi mereka dan juga kepada keluarganya mereka mengatakan bahwa saat ini mereka pasrah dengan keadaan ini tapi dari keterangan dokter memang memerlukan pemulihan yang cukup lama karena kondisi luka yang cukup serius begitu dan untuk biaya sendiri itu dikatakan bahwa pihak keluarga ataupun korban tidak perlu memikirkan biaya rumah sakit karena akan ditanggung oleh pihak jasa marga dan begitu juga santunan yang akan diberikan kepada korban yang tewas atau juga meninggal akibat kecelakaan yang terjadi tadi pagi Afi. Dan untuk sementara sore hari ini kami juga melihat ada tadi beberapa keluarga yang sudah mengambil jenazah keluarganya dan data sementara sudah ada 6 orang yang dimakamkan oleh pihak keluarga pada sore hari ini dan mereka rata-rata adalah warga yang berdomisili di kota Cianjur sendiri.